Intro Mengenai hari sabat, bagaimana jika kita memiliki usaha bisnis hotel atau kos-kosan Bagaimana cara menyucikan hari sabat sesuai dengan keluaran 20 ayat 10 Minggu lalu, kita sudah membahas pertanyaan ini Tapi yang saya sampaikan pendeta Minggu lalu itu, kita waktu membahas pertanyaan ini Suaranya atau internetnya terputus-putus sedikit Mungkin pendeta boleh mengulang sedikit saja untuk penjelasan pertanyaan ini Karena penjelasan minggu lalu agak terkendala internet sedikit Ya, terima kasih Semua usaha yang baik Tentu dibuat dengan ada perencanaan-perencanaan dan persiapan-persiapan Dalam menguduskan hari sabat pun Tuhan tidak meminta kita hanya fokus kepada hari yang ketujuh itu saja Orang-orang yang hidup pada zaman Yesus Hari yang keenam itu disebut sebagai hari persiapan Bahkan kita sudah bisa bersiap selama satu minggu Dengan merencanakan semua dengan baik Kita bisa minimalisir Apa yang tidak urgent Yang seharusnya tidak kita lakukan Pada hari yang ketujuh Usaha untuk membuka kos-kosan atau hotel Dijalankan dengan baik Sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan Adalah suatu hal yang sangat baik Dan kalau pemilik hotel atau kos-kosan itu Mengambil keputusan untuk mengikuti kebenaran ini Lalu kemudian mau untuk menuruti 10 perintah Tuhan Pasti ada jalan keluar Dengan membuat persiapan-persiapan yang baik Bahkan sekarang ini Dengan adanya teknologi yang baik Sistem untuk pembayaran pun Sudah bisa dilakukan secara online Ini hanya contoh saja Saya bukan memberikan ide Tetapi firman Tuhan Kalau Tuhan memberikan perintah Dia memberikan perintah Yang dia tahu pasti manusia Bisa melakukannya Atas pertolongan Tuhan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya